What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Dan juga selamat ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi hari ini gue mau Mereview ulang oli samping Mesran Super 2T Setelah beberapa tahun lalu Terakhir gue pake itu beberapa tahun lalu Dan kesan gue Setelah sekian lama gue gak pake dan baru pake lagi Itu Hampir gak berubah Kenapa gue bilang hampir gak berubah Karena sebagian besar Hal yang gue rasakan dulu Masih bisa gue rasakan sekarang Dan ada beberapa peningkatan Yang peningkatannya menurut gue lumayan besar Selain harga ya Karena dulu gue beli masih Di sekitar 40 ribuan Di bawah 40 ribu Tapi sekarang ada di angka 47 ribu Di SPBU Mana kemarin ya lupa gue Nah itu harganya naik Tapi di beberapa hal Itu ada yang ditingkatkan juga Jadi menurut gue ya Sebanding lah Dan yang dulu Yang gue rasain itu ya Olis sampingnya itu udah enak Buat harian itu udah enak banget Dan sekarang pun sama enaknya Tetapi Ada peningkatan Di bagian fitur-fitur tertentu Kayak misalnya Asapnya jadi lebih tipis Menurut gue ya Hampir 30% Sampai 40% Lebih tipis Daripada yang dulu Gue coba Yang kedua Kerak mesinnya Jauh banget Lebih tipis Dan menurut gue Lebih baik Jauh banget Kerak mesin itu jauh banget Dan masalah perubahan ini Bisa jadi ya Bisa jadi disinyalir Ini Mungkin ya Bukan Salah satunya memang Karena Perubahan Jad aditif Atau memang Perubahan Komposisi dari Olis sampingnya Bisa jadi Karena kan Harganya naik Nah ini Kalau menurut gue Mungkin ada yang Ditingkatkan juga Dari bagian materialnya Kemudian Selain di bagian Komposisinya Mungkin juga Karena settingan motor Gue sedikit demi sedikit Kan berubah ya Menyesuaikan sama Kebutuhan gue Kayak misalnya Dulu pas pertama kali Review itu Gue hanya pake Bensin itu premium Tapi sekarang Pertalet Terus Dulu gue nyoba Di OS100 Sekarang gue nyoba Di OS0 Terus Gue dulu pake CDI standar Dan sekarang Gue pake CDI Racing Ya kan Yang akibatnya Pengapiannya jadi Lebih baik Kemudian ya Mungkin Berpengaruh Sampai sejauh itu Jadi asepnya Lebih tipis Keraknya lebih tipis Terus Asepnya pun Gak sesangit Dulu Temen temen Kayak gitu Itu mungkin Yang gue curigai Yang menyebabkan Yang gue sebut Itu peningkatan Karena Dari mulai asep Tebel ke tipis Kerak dari tebel Ketipis Itu mungkin Penyebabnya itu Tapi menurut gue Ya Mudah-mudahan sih Dari material Base nya Temen temen Karena Kalau memang Material base nya Lebih bagus Itu ya Di motor gue Bagus Nanti di motor Kalian pun Jadinya lebih Bagus Temen temen Kayak gitu Tapi gak menutup Kemungkinan juga Kalau memang Perubahan Perubahan positif Itu terjadi Karena settingan Motor gue Ikut berubah Juga Temen temen Kayak gitu ya Yaudah Langsung aja Kita masuk ke Pembahasannya Temen temen Gue mulai dari Spesifikasinya dulu Ya temen temen Kemarin gue beli oli Ini dengan harga Rp47.000 Di SPBU Jakarta Pusat Isinya Satu liter Material base nya Mineral oil Dan sertifikasinya Jaso FB Armanya Mirip-mirip Kayak solar Temen temen Solarnya itu Tipis-tipis lah Jadi kayak ada Bau oli mesin Tapi ada bau Solarnya gitu Dikit-dikit Menurut gue sih Gak enak Kayak gasoli racing ya Tapi ini masih Agak enak lah Baunya Gak-gak sangit banget gitu Posisi mentah ya Posisi mentah Kemudian Warnanya Biru Gelap Temen temen Biru agak Kehijau-hijauan lah Kayaknya Kayak gitu Dan data sheet nya Akan gue tampilkan Di layar temen temen Nah ini bisa kita lihat Ada disitu tulisannya Kinematic viscosity 40 derajat Di angka 47,33 Dan Kinematic viscosity 100 derajatnya Ada di angka 7,6 Sekian Ini Artinya Oli ini encer Temen temen Encer ya 47 itu encer Di bawah 50 itu encer Kemudian Kinematic viscosity 100 derajatnya Itu 7,6 Nah ini Angka 7,6 Ini termasuk Standar ya temen temen Standar banget Gak wah Tapi juga Gak Gak jelek banget Gak jelek Ini termasuk Angkanya Angka-angka standar Gak ada yang spesial Kemudian dari Flashpoint nya Ini 106 derajat Temen temen 106 derajat itu Tinggi gak Tinggi temen temen Termasuk tinggi Karena Orange racing aja Gak nyampe segitu Kemudian Ethnog supreme Gak nyampe segitu Bahkan Ethnog itu cuma 70 Kalau gak salah Singet gue Jadi ini Secara data sheet Oli ini Termasuk Ya Di atas standar Di atas cukup Alias lebih dari cukup Kalau kita baca Hanya dari data sheet nya Temen temen Kayak gitu Oke Lanjut ke bagian selanjutnya Kemudian Gue kemarin Pake oli ini Dengan 3 skenario Pemakaian Yaitu Santai Yang kedua Macet-macetan Dan yang ketiga Ngebut-ngebut Ala kota Jakarta Artinya Gue tetep ngebut Gue tetep gaspol Tapi ya Paling jauh itu Cuma 1 kilo Atau 2 kilometer Gak bisa berkilo-kilometer Gak bisa kayak di Pantura Karena ini Ngetesnya gue Hanya di Jakarta Kayak gitu Kemudian Gue pake oli ini Dengan 2 setelan Itu setelan standar Dan juga setelan basah Setelan standar itu Gue hanya Pake suplai oli Hanya dari Pompa oli saja Kemudian Kalau setelan basah Itu gue Pake setelan oli Dari pompa oli Dan gue tambahkan Oli samping Di tanki ya Sebanyak 5 ml Per liter Bensin Dan gue pake Bensin per talet Dan hasilnya Untuk setelan standar Teman-teman Yang pertama Disimak nih teman-teman Tarikan dari bawah Sampai tengah Sudah enak Dan kesannya enteng Ya walaupun Gak enteng banget Tapi udah Lebih dari cukup Buat gue Yang kedua Untuk RPM atas Masih termasuk Cukup enak aja Gak enteng banget Cuma sebatas Cukup Yang ketiga Jambakannya Biasa aja Gak enak Tapi gak kurang Pas-pasan Yang keempat Asapnya termasuk normal Gak tipis Gak tebal juga Dan yang penting Gak sampai Mengganggu orang lain Menurut gue Yang kelima Buat jalan jauh Masih enak Tapi pas durasi Mesin Atau durasi pemakaian Semakin lama Dan mesin Bertambah panas Suara mesin Mulai terasa Makin kasar Tapi respon mesin Di RPM bawah Sampai tengah Makin enak Makin responsif Makin enteng Tapi di RPM atas Itu tenaganya Gak banyak Perubahan Alias ya Masih sama aja Respon mesin Biasa aja Jambakan juga Biasa aja Itu ketika gue Pakai Buat jalan Dengan durasi Yang kira-kira Di atas Satu jam Beda Kayak Mesran OB Walaupun Pakai setelan Standar doang Ketika mesin Semakin panas Maka tarikannya Akan semakin enteng Untuk RPM Atasnya Dan jambakannya Jadi lebih kuat Untuk mesran OB Ini hanya Mesran super Ingat Dengan setelan Standar pula Kayak gitu Kemudian untuk Setelan basah Ini hasilnya Adalah Yang pertama Dicatat Pertama Tarikan dari bawah Sampai tengah Ada peningkatan Yang lumayan banyak Respon mesin Semakin enteng Enteng banget Tenaga juga Semakin berisi Jadi kalau buat Jalan santai Itu enak banget Jadi kita Gak perlu Buka gas Gede-gede Rasanya Jadi kayak Lebih lincah aja Walaupun Keadaan mesin Masih dingin Yang kedua Untuk RPM Tingginya Juga makin Lincah Teman-teman Mesin jadi Jauh Lebih Responsif Daripada Sebelumnya Oke Daripada sebelumnya Bukan dibandingkan Oli samping lain Nanti ada bagiannya sendiri Jadi Respon mesin Jadi lebih Lincah Di RPM Tinggi Dibandingkan Dengan Sebelumnya Oke Dan yang ketiga Untuk dapat Jambakan Maksimalnya itu Cepat Banget Teman-teman Jambakannya itu Gak kuat Banget Gak Lebih dari cukup Cuma gak kuat Banget Dan itu Akselerasinya Cepat Teman-teman Jadi kita untuk Dapet Tenaga puncaknya Cepat Pake oli Pake oli ini Teman-teman Gitu Walaupun Jambakannya Makin kuat Tapi Gue Ngerasa Napasnya itu Gak begitu Panjang Memang Jambakannya Makin kuat Dibandingkan Setelan standar Tapi Napasnya itu Gak begitu Panjang Menurut gue Dan Cepat banget Mentok Dan Kalau udah mentok Tenaganya Gak nambah Tapi Gak turun Juga Tapi Buat gue Ini udah Lebih dari Cukup Lebih dari Cukup Menurut gue Kayak gitu Beda kayak Meslan OB Sekali lagi ya Meslan OB itu Dia Jambakannya Kuat Dan juga Napasnya Panjang Napas panjang Itu kayak Tenaganya Masih Nambah lagi Walaupun Sedikit-sedikit Tapi Nambah terus Sampailah Dia mentok Sampai mesin Bergetar parah Nah itu Berarti udah Mentok ya Kayak gitu Nah kalau Si meslan super Ini gak Begitu Oke Yang lima Raknya tipis Banget Tipis untuk Pemakaian Setengah botol Aja ya Boy Kalau lebih banyak Lagi Gue rasa Gak Beda-beda Jauh sih Menurut gue sih Kayaknya masih Tetap tipis juga Yang keenam Asapnya Jadi tambah Tebel sedikit Dan menurut gue Asapnya Gak sangit Tapi Gak netral juga Kayak Masih ada Bau-bau solarnya Gitu Tipis-tipis Tapi ya Gak sampai Meresahkan orang Gitu teman-teman Yang ketujuh Kalau buat Macet-macetan Masih stabil Stabil banget malah ya Dan Gak ngempos Yang paling penting Gak ngempos Yang kedelapan Buat jalan jauh Juga enak banget Tenaganya stabil Dan mesin makin panas Tenaga makin enteng Itu yang gue suka Dari meselan super ini Teman-teman Walaupun Angka data seatnya Itu gak tinggi Teman-teman Ini semua Kalau gue pake Setelan oli Yang basah Teman-teman Oke Dan kemarin Gue pake 5 ml per liter aja Mungkin Kalau sekiranya Jalannya agak jauh Dan durasinya agak lama Kayak misalnya Buat pulang kampung ya Kepantura Atau jalur selatan Itu bisalah kita kasih 7-10 ml per liter Biar mesin makin enteng Dan juga makin aman Teman-teman Kayak gitu Dan kita masuk ke bagian Kelebihan dan kekurangannya Teman-teman Nah ini ada sedikit catatan ya Teman-teman Harus kita ingat Bahwa disini gue Di bagian kelebihan dan kekurangan ini Gue mengesampingkan Spek-spek data seat Atau angka data seatnya Kayak misalnya Material base Terus angka fiskositasnya Itu gue kesampingkan dulu Dan yang akan gue jelaskan adalah Hal-hal yang menurut gue Positif Dan menguntungkan buat gue Sebagai joki ya Dan juga hal-hal yang kira-kira Bikin gue gak nyaman Dengan olini Kayak gitu Oke Kita mulai dari kelebihannya dulu Teman-teman Yang pertama Olini gampang banget Didapet Karena hampir ada Di setiap Pombensin Pertamina Yang kedua Harganya stabil Memang harganya gak murah Tapi juga Gak mahal Lebay gitu loh Mahalnya tuh gak lebay Digoreng sih digoreng Cuma Yang gak Gak parah Kayak oli swasta yang lain Teman-teman Kayak gitu Kemudian isinya Yang ketiga itu Isinya banyak banget Dan efeknya Efeknya nih ya Durasi pemakaian kita Jadi lebih panjang Untuk satu kali pembelian Teman-teman Yang keempat Tarikannya enak Dan oli ini serba bisa Teman-teman Jadi lo cukup Beli satu oli Udah Lo bisa buat touring Bisa buat ngebut-ngebut Di kota Kemudian buat santai Juga oke banget Kayak gitu Yang kelima Keraknya Tipis Alias tidak Meresahkan joki Lagi teman-teman Bisa kalian lihat Di review terpisah ya Teman-teman ya Yang keenam Asapnya masih terbilang wajar Untuk sekelas mineral oil Dan Baunya juga Gak sangit Kayak dulu Teman-teman Kayak gitu ya Yang ketujuh Mesin gampang banget Hidupnya Ini gue seneng banget Oke Itu tujuh kelebihan Dari oli samping Meselan Super 2T Kemudian kekurangannya Itu hanya Gue catat 1 Teman-teman Itu aromanya Kurang enak Ya teman-teman ya Kenapa lo tulis Kekurangannya Aroma kurang enak Bang Padahal tadi lo bilang Gak apa-apa Ya ini Karena Untuk oli Dengan harga Hampir 50 ribuan Ya untuk oli Harganya hampir 50 ribuan Itu Masih banyak banget Pilihan oli Yang minimal Aromanya itu Netral Minimal itu Netral Karena harganya 50 ribu Kayak Misalnya Yang mineral Itu ya Total 500 Itu Harganya 43 ribu Gak wangi Tapi netral Gitu loh Ya walaupun Baunya si mesran Ini Gak menggaguh banget Cuma kayak ada Bau solarnya aja Gitu tipis Gitu sih Itu menurut gue Sebuah kekurangan Minor ya Kecil aja Bisa dianggap Bisa juga Dibiarin aja Gak usah dianggap Juga gak apa-apa Dan ini Beberapa kelebihan Dan kekurangan Dari mesran Super 2T Bisa jadi Yang gue sebutin Di atas Penting menurut gue Tapi biasa Biasa aja Menurut kalian Jadi Ya bisa kalian Pilah-pilah Sendiri ya Temen-temen ya Dan ini akan Gue ngasih Perbandingan Dengan beberapa Oli Yang harganya Mepet-mepet 40 ribuan Atau ya Di bawah 50 ribuan lah Kayak gitu temen-temen ya Yang pertama adalah Total high performance 502T Yang kedua Mesran OB Dan yang ketiga GPA X1 Yang versi baru Temen-temen Yang pertama Dengan total High performance 502T Nah ini Antara mesran Super dan total 500 Ini kalau Dengan Sisi performanya Di sisi performanya Ini mirip-mirip Temen-temen Mirip-mirip Tapi sedikit Lebih enak Total Karena jambakannya Lebih kuat Dan fiturnya pun Juga lebih banyak Si total 502T Ya Kayak misalnya Asapnya jauh Lebih tipis Keraknya Lebih tipis juga Aromanya pun netral Dan settingannya Lebih gampang Karena Kalau mesran super itu Untuk dapet jambakan Yang enak Dan tarikan yang enteng Banget Itu kita mesti pake Setelan standar Eh pake setelan basah Tapi kalau total itu Kita pake setelan standar aja Udah dapet semua-muanya Kayak gitu temen-temen Gak repot Campur-campur Di tanki Kemudian Kalau dengan mesran OB Ini kenapa Gue bandingkan dengan mesran OB Temen-temen ya Karena sekarang mereka Harganya mirip-mirip banget Kemarin gue beli di SPBU ke Bumen ya Kalau gak salah ya Itu harganya 48.000 Sedangkan mesran super 47.000 Jadi cuma beda Serebu Sama-sama di SPBU ya Temen-temen ya Ini jadi Makanya gue Berani membandingkannya Sekarang temen-temen Dan perbedaan Yang paling besar Antara mesran super Dan mesran OB Adalah jambakannya Jambakannya Mesran OB Jauh lebih kuat Dan napasnya Jauh lebih panjang Temen-temen Sisanya ya Beda Naik turun dikit lah Gak begitu signifikan Tapi yang beda banget Itu di tenaga maksimalnya Alias jambakannya Temen-temen Kayak gitu Yang ketiga Dengan GPA X1 New Alias GPA X1 Yang versi baru Kalau dengan GPA X1 Yang baru ya temen-temen Ini sih mesran ini Ketinggalan banyak hal Ketinggalan banyak hal Mulai dari fitur-fitur Terus Jambakannya juga Lebih enak GPA X1 Jadi ya Kalau dengan GPA X1 Lebih baik GPA X1 Dengan harga yang Lebih murah juga GPA X1 itu Ini perbandingan Singkatnya ya boy Untuk lebih jelasnya Nanti kita bahas Di video terpisah aja Temen-temen Dan itu akan gue bahas Kalau di request Kalau enggak ya Berarti kan Enggak ada yang mau Nyimak gitu Kayak gitu temen-temen Kayak kesimpulannya Oli ini enak banget Buat harian Lebih dari cukup Buat touring Masih aman Menurut gue Buat ngebut juga Masih mau Tapi jangan berharap Bisa dapet top speed Yang tinggi banget ya men Karena dari speknya Oli ini cuma untuk Harian dan touring aja Bukan untuk Balapan Alias Kita panteng Di RPM tinggi Di RPM puncak Itu terus menerus Nah itu bukan Seperti itu Speknya temen-temen Oke Dengan harga yang Kurang dari 50 ribu Gue bisa dapet Oli samping Yang serba bisa Isinya banyak Asapnya masih Masuk akal Aromanya pun Terbilang masih Sopan ya Anggak bau solar Dikit Tapi menurut gue Masih sopan Dan oli ini pun Ada dimana-mana Alias gampang Dicari Menurut gue Meskipun ini Masih cukup Sangat pantas Untuk dibeli Ya temen-temen ya Dan sekiranya Kalian mau Nyetok banyak Itu ya menurut gue Masih bisa banget Temen-temen Karena gue yakin Banget Nanti beberapa Tahun ke depan Oli ini bisa Nyampe harga 60 ribuan Temen-temen Bahkan gue pun Ada niatan Untuk cetok Mesran OB Dan juga Mesran Super Ini suatu saat Kalau ada modal Temen-temen Kayak gitu Oke men Segini aja Bacotan gue Tentang oli Samping Mesran Super 2T Ya Setelah lama banget Gue gak nyoba Dan baru nyoba lagi Ini Ternyata Olinya menjadi Lebih baik Temen-temen Kayak gitu Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like video ini Dan tinggalkan Jejak kalian Di kolom komentar Lalu kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Temen-temen Ternyata